Anjing emang gue sampe top up sepen demi H.O.T juga waktu itu ternyata di obral mi hontol Halo guys jumpa lagi dengan saya Amat Bajar di channel Sugintool Oke kali ini saya akan membawakan sebuah konten perdana di channel Sugintool Yaitu tentang seputar dunia sepuh Oke pada konten seputar dunia sepuh ini Hal pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai keramaian Akibat atau efek dari Raiden May Harsher of Thunder Yang bakal digratisin di 6.2 Oke jadi sudah ada yang share memenya di Facebooknya homie Disini waduh ada sepuh nanya Emang H.O.T bakal gratis di patch 6.2 ya Sepuhnya diem aja Pas awal rilis habis berapa buat H.O.T doang Disini sepuhnya nanya Ya memang banyak yang habis kristalnya Nah disini bak bermagai aneka ragam jawabannya guys Anjir gratis aku udah 190 kali gacazong malah gratis Ah 190 kali PD nya aja cuma 100 Oh ini banner pemula dulu ada H.O.T sama Vua Oh yang banner starter oke oke Ini saya juga dulu gacaz di banner starter Dapetnya A.E guys Tapi saya stop gak lanjutin gacaz lagi Oh ada yang belum Meme buat H.O.V dulu Oh ada yang positif tanggapannya Ada yang nangis-nangis Ini beneran H.O.T bakal gratis di 6.2 Kalau bener kambing lah gue sampe Di bawah guarantee 20 Ya jadi infonya itu udah bener ya Sudah ofisial dari Miho Yonya memang digratisin Anjing emang gue sampe top up sepen Demi H.O.T juga waktu itu ternyata di obral Miho ental Luar biasa ya Ini game makin kesini makin farmable Farmable Ya bagus dong bang jadi rama F2P Tadah-tadah game udah abis Silmatannya gensin gini juga Masih aja membandingin sama game sebelah Semua akan gratis pada waktunya Tapi pas gratis udah gak meta lagi Belum tentu Belum tentu Wah ini yang parah guys Gimana gak sakit hati baru triple S Dua minggu yang lalu ada kapal H.O.T free Mana farmable stem di witch lagi Kalau sudah triple S sudah mentok ya guys Oke untuk fenomena ini memang sebenarnya sudah hal biasa ya Di Miho Yonya soal Hersher Dari awal Yang sudah sampai di obral Habis-habisan ya H.O.V ini sudah di obral habis-habisan Digratisin di banyak tempat ya Kemudian H.O.R juga sudah dikasihkan gratis tahun kemarin Dan juga sudah masuk event newbie sekarang si H.O.R ini Ya memang sudah masuk antrian H.O.T ini Sudah masuk antriannya Miho Yonya Ya nextnya Hersher selanjutnya ya mungkin Senti Mungkin selanjutnya H.O.F ataupun H.O.H Apakah teman-teman harus nangis terkait dulu habis banyak Ya gak perlu juga Karena satu ini game kompetitif Ya teman-teman gaca Valkyrie itu pasti niatnya agar bisa survive di abisnya Kalau dulu teman tidak gaca Si karakter tersebut ya dulu gak bisa survive Kalau mindsetnya ah nanti semua bakal digratisin gak usah gaca Nah itu kan nanti Itu pun butuh 2 tahun lebih Nah sekarangnya Abis sekarangnya bagaimana Itu Makanya ketika teman-teman sudah gaca Sebuah Valkyrie Apalagi Valkyrie itu sudah lama Ya sudah Disyukuri aja kalau itu Hitung-hitung rank up Misal contoh disini H.O.T saya sudah S3 ini Dapat dari spending dan Dari Stem ER Ya nanti kalau ketika H.O.T ini digratisin Ya saya bersyukur bisa SS ya Karena untuk Level kompetitifnya ya Sekarang H.O.T itu S0 sudah Turu guys ya Minimal adalah SS Jadi disyukuri biar Teman-teman H.O.T nya itu bisa SS Toh itu yang Digratisin pasti itu Valkyrie yang sudah lama Rilisnya ya Sudah lama 2 tahun lebih Biasanya gitu Oke ini pendapat saya pribadi ya Mungkin teman-teman Ada yang pengalaman Soal gimana Perihnya menggaca H.O.T Bisa pemain di bawah Habis berapa kristal Dan gimana perasaannya sekarang Sampai jumpa di konten Seputar dunia sepu selanjutnya Selamat Fajar Pamit undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax